Halo, ketemu lagi dengan saya, Clara H.T. Primasari dengan mata kuliah IT Project Management Kali ini kita masuk ke chapter 1, pertemuan pertama yaitu dengan bahasan Introduction to Project Management Pada materi kali ini kita akan belajar beberapa hal seperti memahami kenapa kita itu belajar Project Management itu yang pertama, kemudian yang kedua yang penting adalah kita ingin tahu project itu apa sih contohnya apa, nanti kalian juga bisa cari kemudian yang penting juga kenapa suatu kegiatan itu disebut juga dengan Project yaitu atributnya kemudian yang penting juga adalah Triple Constraint apa aja sih Triple Constraint dari Management Project itu kemudian tujuan yang ketiga adalah mendeskripsikan Project Management dan mendiskusikan elemen kunci dari Framework Project Management seperti Project Stakeholders kemudian Knowledge Area Toolsnya yang akan kita pakai pada semester ini dan kesuksesan Project bagaimana Project itu dikatakan sukses kemudian untuk tujuan pembelajaran berikutnya adalah untuk membahas hubungan antara project, program, sama portfolio management dan kontribusi dari ketiga hal itu untuk membuat suatu perusahaan itu sukses kemudian yang berikutnya adalah memahami peran dari project manager nanti setiap project itu pasti ada pemimpinnya yaitu project manager jadi kita akan tahu apa yang mereka lakukan skill yang dibutuhkan dan peluang kerja untuk IT project manager kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir adalah tentang profesinya ya project manager profession itu nanti terdiri dari itu ada institutenya PMI PMI kemudian nanti ada sertifikasinya kita akan senggol sedikit kemudian etikanya dan ada perkenalan beberapa software yang digunakan untuk project management tidak sekarang digunakan tapi kita bahas luarnya dulu gitu ya oke kita mulai saja nah kenapa sih kita belajar project management ya ini mata kuliah semester 4 ya semester genap di SI kenapa sih kita belajar ya itu ya karena banyak organisasi ini sekarang punya interest ya yang baru atau terbarui tentang project management gitu ya kemudian ini berdasar statistik ya ini agak lama datanya ya jadi overall information and communication technology market pasar dari ICT itu tumbuh 6% dengan jumlah 3 triliun di 2010 ya seharusnya ini sekarang udah nambah lagi kemudian di Amerika ya karyawan IT itu menempati 4 juta pekerja teratas di 2008 ya kemudian kompensasi untuk project manager senior senior project manager itu sebanyak ini ya dan seharusnya ini meningkat lagi dan juga ternyata sertifikasi project management itu yang dapat sudah banyak ya nanti diharapkan kalian juga bisa dapat juga ya nah sebagai pengantar kita harus belajar project management ini dulu di mata pulih ya nah motivasinya apa sih belajar project management ya kita belajar dari sesuatu yang salah dulu sesuatu yang bermasalah dulu biasanya orang tuh baru belajar kalau terjadi kesalahan ya kan nah menurut study yang diadakan oleh chaos ini ya standisk group study itu menemukan bahwa ternyata hanya ya dari 100% itu hanya 16,2% project IT yang sukses dalam memenuhi ini ya ini triple constraint ya scope time sama cost ya triple constraint itu apa nanti kita bahas ya jadi ternyata hanya 16,2% yang sukses bahkan sampai 31% dari IT project yang di cancel atau dibatalkan sebelum project itu selesai ya dan juga ada study dari PricewaterhouseCoopers ya yang menemukan bahwa overall setengah dari project semua project itu gagal ya dan hanya 2,5% dari 100% ya sedikit sekali yang secara konsisten itu memenuhi target dari triple constraint sebuah project yaitu scope time cost scope itu apa nanti kita bahas time apa dan cost kita bahas nanti ya next nah berikutnya ini ada statistik juga ya jadi menurut tabel ini ya jadi ini modern resolution for all project ya untuk resolusi project yang berjalan pada tahun ini ya diharapkan sih meningkat ya tapi ternyata yang successful ini naik turun ya dan masih banyak yang gagal dan ternyata yang paling banyak itu yang ter-challenge disini ya jadi kayak di tengah-tengah nah inilah alasan kenapa kita belajar project management karena ternyata banyak project yang menemui masalah dia belum sukses dan juga belum gagal seperti itu kemudian ini juga ada chaos resolution chaos yang studinya tadi itu ya berdasarkan ukuran project itu ada ada yang besar yang keren memang benar-benar besar large medium moderate sama small nah kita lihat persentasenya yang successful challenge sama fail yang fail disini ternyata besar sekali ya lihat nih yang untuk yang grand aja yang sukses cuma 2% yang challenge itu 7% sama yang fail nah yang fail ini besar sekali 17% kita juga lihat yang large ya ini 24% ini paling besar kemudian medium ternyata juga paling besar di fail terus yang moderate small nah ini memang kecil-kecil tapi kita lihat pada project yang besar rata-rata gagal inilah yang menyebabkan kita harus belajar project management gitu ya next kemudian ini berdasarkan metodenya berdasarkan metodenya sorry nah kita lihat yang ini aja deh yang all size project untuk semua ukuran project dengan metode agile sama waterfall untuk agile oke yang fail memang 9% memang sedikit tapi yang waterfall yang biasa agile kan baru-baru aja ya pendekatan agile yang waterfall ini yang sudah lama itu ternyata walaupun sudah lama tapi yang fail masih besar lebih besar dari yang sukses dan yang ter-challenge pun ini besar jadi dia disebut sukses juga belum disebut gagal juga belum itu juga merupakan motivasi kita belajar project management berikutnya ini kita beralih dari yang tadi statistik kenapa sih kita belajar project management motivasi yang melanda sih kenapa kita belajar project management keuntungannya sekarang kita bahas keuntungannya keuntungannya menggunakan formal project management itu apa sih yang diharapkan setelah kita belajar project management ini jadi kontrol yang lebih baik untuk finansial fisikal sama human resource kontrol yang lebih baik untuk keuangan sebuah project keuangan perusahaan kemudian fisikal apa yang terlihat dari management project tersebut kemudian human resource pengelolaan sumber daya manusia yang ada dalam project tersebut jadi nanti diharapkan lebih baik kemudian kalau project itu dimanage dengan baik improve customer relation jadi diharapkan kalau suatu project itu sukses nanti pelanggan itu juga hubungannya dengan perusahaan itu juga lebih baik karena mereka akan lebih percaya bahwa project yang dihasilkan oleh perusahaan X misalnya itu benar-benar sukses kemudian berikutnya keuntungannya adalah pengembangan waktu pengembangan yang lebih pendek nah ini nanti hubungannya sama triple constraint tentunya kerjaan itu apapun bagus kalau dia butuh waktu yang singkat atau paling tidak memenuhi target tidak molar nanti hubungannya sama apa kalau waktunya lebih singkat cost yang dibutuhkan juga akan lebih sedikit karena apa ya otomatis kegiatannya berkurang sama nanti hubungannya sama human resource jadi kita tidak perlu gaji pegawai itu terlalu lama dong seperti itu jadi gajinya juga lebih pendek waktunya juga lebih pendek costnya juga jadi lebih sedikit kemudian berikutnya higher quality and increase reliability jadi kualitas dari projek itu juga akan meningkat sama kehandalan dari projek itu juga akan bertambah kemudian nah ini hubungannya sama lower cost tadi kalau costnya turun ya otomatis profitnya naik keuntungannya juga meningkat kemudian berikutnya produktivitasnya juga akan meningkat nah ini hubungannya sama human resource ini juga ya kalau human resource sumber daya manusianya tadi misalnya ya waktu pekerjaannya jadwalnya 10 hari 10 hari berarti kalau mereka digaji untuk 10 hari dan manajemen projeknya itu bagus berarti nanti di dalam 10 hari itu diusahakan semua karyawan yang bekerja itu akan punya jadwal yang jelas gitu ya jadwal yang jelas produktivitasnya jelas beda kalau nanti misalnya terjadi manajemen projek yang buruk nanti misalnya molar jadi 15 hari nah di holornya itu apakah nanti ada yang nganggur pegawainya gitu ya atau apakah ada yang over produktif misalnya ada 10 pegawai ya terus 5 pegawainya itu bekerja lembur tapi 5 pegawainya tidak nah itu kan berarti ada yang tidak produktif gitu ya nah itu diharapkan dengan project management kita belajar project management itu akan meningkatkan produktivitas kemudian berikutnya ini ya hubungannya dengan sumber daya juga internal better internal coordination koordinasi dengan tim internal ya kalau memanagenya bagus project managernya bisa memanagenya dengan baik anggotanya kompeten dan bisa diajak komunikasi ya kemudian pembagian tugasnya jelas nah nanti koordinasinya juga akan lebih baik ya masalah komunikasi ini penting nah kalian sudah belajar di komunikasi interpersonal kan ya bagaimana berkomunikasi dengan baik dan saya yakin di segala project entah IT entah bukan komunikasi itu penting banget kalau komunikasi itu gak jalan atau nanti terjadi miskom nanti juga imbasnya itu sampai ke belakang ya entah projectnya gak sukses atau nanti molar atau biayanya membengkak atau apapun ya gitu dan kemudian ini juga ada manfaat lainnya itu meningkatkan moral dari pekerja ya itu kaitannya juga dengan human resource ya kemudian berikutnya kita ke pengertian project itu sendiri nah apa sih project itu ya kita bahas project management kita harus tahu project itu apa ya jadi project itu adalah temporary endeavor undertaken to create a unique product service or result ya jadi usaha yang temporer ya yang jadi tidak kekal ya tidak kekal abadi ya digunakan yang dilakukan untuk menciptakan sebuah product service service atau hasil yang unik ya nah project dilakukan buat apa sih ya untuk mempertahankan bisnis suatu perusahaan atau organisasi atau institusi gitu ya menunjukkan bahwa perusahaan ini masih ada loh gitu ya masih eksis ya gitu nah kapan berakhirnya project berakhir ketika tujuannya dicapai ya disapai atau projectnya itu sudah dihentikan project yang dihentikan belum tentu sudah sukses ya bisa aja karena waktunya terlalu lama jadinya diberhentikan gitu ya kemudian project itu bisa large bisa small dan take a short or long time to complete ya butuh waktu lama atau waktu cepat untuk menyelesaikan bisa aja seperti itu berikutnya contoh example IT project ya ini mulai dari yang simple jadi kayak sekumpulan kalian kerja kelompok itu juga sebenarnya udah project ya terus ini yang lingkupnya perusahaan terus ini tim small software development ya pengembangan tim pengembangan software kemudian nah ini yang lingkupnya kampus kampus mengupgrade infrastruktur teknologinya untuk menyediakan internet nah itu juga project ya itu contoh-contoh project IT project ya berikutnya nah ini menurut Gartner ya teknologi kenapa sih kita belajar IT project management ya ternyata berdasar statistik tahun 2012 ini ya strategic technologies ya teknologi yang banyak digunakan untuk project management apa aja ternyata ini banyak menggunakan media tablet terus mobile nah ini kita kan semua sudah pegang hp pegang gadget tablet dan lain-lain nah ini jadi dia jadi top ya kemudian contextual and social user experience kemudian IOT sama cloud computing kita gak akan belajar semuanya kita nanti akan belajar yang simple simple aja ya mini project management untuk pengembangan software yang simple aja nanti di tugas kelompok kemudian nah ini cuma contoh ya ini cuma contoh dari project-project mobile ya jadi kalau kalian pernah main temple run ya itu kan hasil project ya angry birds itu juga hasil project ya terus ini trendnya itu makin meningkat lah ya gitu trend mobile app itu makin meningkat nah challenge nya apa tantangannya apa tantangannya itu ya bagaimana mendevelop mengembangkan aplikasi yang berguna dan membuat pekerja itu lebih fokus untuk bekerja daripada mendistract ya nah ternyata ya aplikasi ini ya temple run angry birds ini tuh dianggap aplikasi yang kurang produktif ya untuk apa di lingkungan pekerjaan nah itulah ya challenge nya itu membuat aplikasi yang membuat pekerja atau karyawan itu tidak terdistract nah berikutnya ya ini beda lagi ya setelah kita tahu project itu apa ya pengertian project itu apa nah kita belajar apa sih karakteristik atau atribut dari project ya jadi gak semua hal itu bisa disebut sebagai project ya jadi project itu intinya dia itu harus punya tujuan yang unik ya kemudian yang paling penting dia itu temporer ya dia itu sementara dia itu tidak kekal abadi selamanya tidak mungkin dia pasti akan berhenti kemudian dia dikembangkan dengan progressive elaboration ya elaborasi progresif kemudian dia pasti butuh resource butuh sumber daya yang seringnya berdasarkan apa namanya dia bersumber ya sorry bersumber dari area yang bermacam-macam ya nah dan project itu juga punya primary customer or sponsor dia punya customer ya jelas lah ya kita buat sesuatu pasti ada customernya sama nah sponsor ini bisa ada bisa tidak ya tapi biasanya ada kalau di perusahaan nah project sponsor itu biasanya menyediakan arahan dan dana untuk project dan project ini selalu melibatkan yang namanya ketidakpastian nah berikutnya itu tentang orang-orang yang bekerja di project ya nah ini pemimpinnya itu namanya project manager ya namanya project manager nah project manager kerja sama siapa aja sama sponsor sama timnya dia ya internal sama semua orang yang terlibat dalam project untuk memenuhi tujuan project tersebut terus ada istilah lagi namanya program ya jadi ini adalah kumpulan dari project yang berhubungan ya yang dikelola dalam cara yang terkoordinasi ya untuk memperoleh keuntungan ya dan kontrol yang tidak tersedia dari memanage program itu atau project itu sendiri-sendiri gitu ya jadi kayak program itu diatasnya project ya program managers itu mengawasi program ya dan dia bertindak sebagai bossnya dari project manager ya program manager punya bisa punya beberapa project manager di bawahnya gitu nah yang atur adalah program manager tadi nah berikutnya berikutnya adalah triple constraint nah constraint itu apa constraint ya constraint itu kalau kamu lihat di kamu itu artinya kekangan atau limitasi atau batasan triple triple itu apa tiga jadi tiga kekangan nah di dalam suatu project itu ada tiga kekangan ini ya jadi tiga kekangan sekaligus sebagai tiga tujuan nah successful project management means project management yang sukses itu artinya memenuhi tiga tujuan ini tadi scope time and cost jadi kalau tiga tiganya ini nah ini dia ya memenuhi ya nah itu dikatakan suatu project itu sukses scope itu apa tuh cakupan cakupan lingkup kerja jadi nantikan suatu project itu di breakdown jadi beberapa sub kegiatan terus ada beramanya ada kegiatan lagi nanti kalian akan belajar itu di WBS ya apakah semuanya itu selesai ya terus cost cost itu biaya ya nantikan kalian pasti akan menganggarkan biaya buat project itu apakah menuhi apakah bisa untung maksudnya habisnya tidak sesuai yang dianggarkan kurang dari yang dianggarkan atau malah harus tombol melebihi yang sudah dianggarkan sebelumnya dan time goal ini apakah sesuai dengan jadwal yang ditentukan nah kalau skopnya itu nanti semua pekerjaan yang sudah kita tentukan untuk menyelesaikan suatu project itu tercapai biayanya tidak molar kemudian timenya itu juga sesuai jika tiga-tiganya ini terpenuhi project kita bisa kita katakan sukses itu namanya triple constraint nah kegagalan untuk memenuhi salah satunya itu bisa dibilang project kita agak tidak sukses jadi agak sedikit gagal seperti itu nah setelah tahu project itu apa attribute-nya apa project manager apa program manager apa triple constraint apa sekarang kita belajar tentang project management itu sendiri nah project management itu sendiri itu adalah aplikasi dari pengetahuan skill tulus sama teknik to project activities to meet project requirements itu itu adalah kumpulan aplikasi atau penerapan dari itu semua untuk memenuhi apa yang diinginkan dari suatu project nah project manager ini tujuannya memenuhi yang namanya triple constraint ini project scope time sama cost dan juga memfasilitasi seluruh proses di project management untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi dari stakeholder stakeholder siapa aja nanti kita akan belajar berikutnya berikutnya nah ini ada 10 knowledge area area pengetahuan dari project management yang akan kita pelajari satu semester ini satu semester ini kita akan belajar ini yang pertama ini ada scope ini nanti cakupan pekerjaannya apa nanti kalian disini akan bikin WBS kemudian time ini nanti gun chart penjadwalan cost itu nanti bikin aduh saya lupa nanti ada pokoknya cost itu ya oh ngitung NPV sorry NPV ROI dan lain-lain gitu ya terus management kualitas ini gak nanti kita singgung keluarnya aja human resource management nanti kan dalam satu project itu ada beberapa peran misalnya ada project manager ada developer ada business analis ada designer ada database admin nah itu nanti kita definisiin job desknya apa gajinya berapa kerjanya berapa lama dia mulai kerja kapan terus management komunikasi ya jelas itu nanti kan karena kita bekerja sama orang-orang baik internal maupun eksternal kita harus belajar bagaimana komunikasi yang benar nah ini kalian sudah belajar di komunikasi interpersonal ya kemudian nah setiap project itu atau setiap hal di dunia ini pasti punya resiko nah kita nanti belajar analisis resiko juga ya ini juga dipelajari di manajemen resiko ya ini kalian juga ambil ya kemudian pengadaan ya pengadaan manajemen pengadaan kemudian stakeholder manajemen karena kita belek bekerja itu gak cuma sama orang-orang dari internal aja banyak stakeholder bisa sponsor bisa customer bisa pemerintahan ya gitu nah ngomong-ngomong tentang stakeholder ya ngomong-ngomong tentang stakeholder 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 itu apa atau ini pasti kalian udah banyak belajar ya seharusnya di mata kuliah-mata kuliah sebelumnya ya jadi stakeholder itu orang-orang yang terlibat atau terefek ya kena efek kena imbas dari aktivitas project siapa aja stakeholder itu bisa sponsor bisa manager bisa team ya bisa support staff bisa customer bisa pengguna sistemnya nanti kemudian supplier atau bisa lawannya dari project kita ya kompetitor gitu